Pernikahan Aduhai Bab 51 Reza menghampiri Hasna yang sedang makan di meja Kenapa dia? Tanya Reza bingung Shiana menyangka bibirku gara-gara mas Reza Ucap Hasna sambil cemberut Lah memang karena aku kan? Memangnya kamu bilang karena siapa? Ucap Reza Iya saya bilang gara-gara mas Reza Tapi Shiana nyangkanya bibirku jontor gara-gara yang lain Sambung Hasna Gara-gara apa? Reza seperti bingung Gara-gara, itu, sambung Hasna pelan Itu apa? Reza bertingkah seakan-akan tidak tahu Itu atuh? Ah, udah ah gak usah dibahas Hasna langsung memotong dan kemudian meninggalkan Reza di meja Reza tersenyum melihat Hasna yang kelihatan salah tingkah Reza pof Seharusnya kalau seseorang menikah tidak akan dibebani oleh pekerjaan di kantor lagi Tapi ternyata tidak berlaku untukku terutama karena semakin dekatnya agenda merger dengan perusahaan Tiongkok Entah karena kekesalannya dengan pernikahanku atau karena memang beban pekerjaan yang tidak bisa dihandal oleh ia sendiri Arsi mengirimkan banyak email yang berisi tagihan pekerjaan yang diminta oleh Dewan Direksi Akhirnya aku memaksakan diri untuk bangun dini hari agar bisa menyelesaikan pekerjaan Untungnya di sore hari aku sempat tidur di rumah Hasna Tidur sore yang nyaman sampai perempuan setengah otak itu menendanku dari kasur hingga terjungkal Sakitnya sih tidak seberapa tapi rasa malu terutama pada Emran adiknya Bisa-bisanya dia lupa kalau dia sudah menikah Ternyata kapasitas memori otaknya tidak bisa memuat banyak acara sampai lupa acara nikahannya sendiri Malam tadi menjadi malam pertama kami tidur bersama Untung hujan sudah mengerti dan memilih tidur dengan kakek dan neneknya Entah karena keinginan sendiri atau diminta oleh orang tuaku Anak itu memutuskan untuk tetap sekolah di hari Senin Tidak ingin membuat alasan ke sekolahnya bahwa ayahnya menikah lagi Memalukan katanya kemarin Aku tidak mau mengomentari lebih jauh Bagiku kerelaannya untuk menerima pernikahanku dengan khasnya sudah hal yang sangat hebat Malamnya ia langsung membuat kondisi agar Maura bisa tidur bersama kami Tidak masalah bagiku Tapi dia memang perempuan yang cerdas pandai membuat alasan sehingga keinginannya terpenuhi Tapi tidak semudah itu Aku tidak akan membuatnya berpikir untuk bisa bertindak sesuka hati Menikah adalah kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan pasangan Maka Hasnah harus menyiapkan diri untuk menerimaku sebagai suami Seperti biasa cerita yang dibuat Hasnah selalu berbeda dari yang lain Hobinya membuat cerita fabel membuatku berpikir dia memiliki bakat sebagai pendongeng anak-anak Menghibur memang ceritanya Sama sekali tidak terpikir olehku membuat cerita seperti itu Aku yakin cerita itu karangannya saja Mana ada dalam keluarga binatang Mamalia, reptil dan ikan berada dalam satu spesies yang sama Kalau aku menjadi guru biologi pasti aku tidak akan menerima cerita yang mengelompokkan hewan tersebut menjadi satu keluarga besar Mendengarnya bercerita kepada Maura memberikan kedamaian dari suaranya Rasanya ada satu ketenangan saat mendengar suara perempuan saat kita merasa lelah Setiap malam saat menidurkan Maura aku harus memikirkan berbagai cara agar ia segera tidur Kadang terasa malas untuk pulang saat banyak pekerjaan di kantor Kalau begitu sampai ke rumah harus menidurkan Maura karena pasti dia akan banyak permintaan Menikah dengan Hasnah ternyata menjadi pilihan yang bijak dengan kemampuannya bercerita kepada Maura Aku terbangun saat beberapa kali Maura bangun dan sibuk bercerita Tapi Maura paling tidak nyaman kalau mendengar cerita yang mengancam atau mengerikan Beberapa kali kalau ditakut-takuti oleh hujan tentang hantu atau apapun saat mereka bertengkar Atau karena hujan yang iseng Maura akan mengompol dalam tidurnya Tidak bisa dibayangkan kalau Maura nanti mengompol di kasur hotel akan sangat merepotkan Saat ia selesai bercerita pada Maura kulihat ia mulai mengantuk dan terlelap Tangannya yang terselip di bawah bantal seakan-akan melambai-lambai ingin ku pegang Kalau dipikir hingga saat ini belum pernah kita melakukan kontak fisik secara intens berdua Dua kali aku pernah mencium keningnya, dua kali dia memegang tanganku dan menciumnya dan satu kali saat aku memeluknya setelah akad tadi sore Tidak ada perasaan yang lebih atau getaran yang memabukan Lebih pada perasaan sayang seperti kakak kepada adiknya Ya kalau aku pikir lebih ke perasaan sayang karena perempuan ini memang lovable Aku merasa sangat berterima kasih dia bisa begitu menyukai anak-anakku tanpa syarat Aku seperti menemukan teman yang bisa berbagi dalam mengasuh anak-anak Tapi apakah cukup dengan perasaan itu? Ini yang terus mengganggu pikiranku, membuatku merasa bersalah padanya Saat aku memilih Mita sebagai istri, aku merasakan bahwa ia adalah perempuan yang menjadi pilihanku Karena dia melengkapi dan memenuhi ekspektasi ku akan perempuan yang akan menjadi pendampingku Tapi saat bertemu dengan Hasna alasanku memintanya menjadi istri adalah untuk menjadi ibu dari hujan dan maura Tapi bukankah makna dari pernikahan bukan hanya menjadi orang tua bagi anak Tapi menjadi pasangan suami istri baik lahir maupun batin Saat aku membaca sidat taklik aku kembali diingatkan akan janji yang harus aku penuhi kepadanya sebagai seorang suami Ada empat janji yang harus aku penuhi Pertama tidak akan meninggalkannya selama dua tahun berturut-turut Hem rasanya tidak mungkin aku meninggalkan dia secara sengaja Kedua tidak menyakiti badan atau jasmani Hem kalau itu mungkin terbalik Karena kejadian tadi sore di mana ia yang duluan menendangku dari kasur Ketiga membiarkannya selama enam bulan Itu juga rasanya tidak mungkin dengan kecerewatan dan keingin tahuan dia yang sangat besar kepadaku Dan terakhir keempat adalah memberikan nafkah wajib selama tiga bulan Untuk nafkah lahir aku sudah menyiapkan uang yang akan ia manfaatkan lebih dari cukup Tapi untuk nafkah batin yang rasanya masih sulit untuk kulakukan Aku masih merasa kalau Mita adalah istriku melakukan hubungan panen mangga dengan perempuan lain rasanya seperti mengkhianati Mita Untungnya Hasna merasa belum siap untuk dekat denganku secara fisik jadi aku bisa memakai alasan itu Tapi kenapa tadi saat aku harus mengompres bibirnya Melihat tatapan matanya kepadaku membuatku sesaat kehilangan kendali Matanya seperti merenggut kesadaranku melupakan semua ingatan dan perasaanku pada Mita Untung saja teriakan Maura yang sedang bermain game menyadarkan Kalau tidak mungkin aku sudah menciumnya Dia tidak sadar kalau sebetulnya aku yang tidak ingin terlalu dekat secara fisik dengannya Berdekatan dengan perempuan itu membuatku terkadang hilang akal Melihatnya lari terbirit-birit saat aku keluar kamar dengan hanya memakai CD Meyakinku kalau aku akan aman dari gangguan fisik dengannya Bisa dibayangkan kalau aku menikah dengan Arsi Mungkin hal pertama yang akan dia lakukan saat menikah denganku adalah menyeretku ke tempat tidur Seperti yang selama ini selalu ia ingin lakukan Saat aku akan turun sarapan kulihat HP Hasna tertinggal di sofa Rupanya saking takutnya ia melihatku hanya memakai CD sampai pergi ke restoran tanpa membawa HP-nya Kulihat banyak pesan masuk dan ternyata dia tidak mengunci layar HP-nya Benar-benar perempuan yang tidak berpikir panjang Bagaimana jika ada orang lain yang membuka HP tanpa sepengetahuannya Seperti yang kulakukan sekarang Sebetulnya aku tidak berniat membuka HP-nya sampai kemudian masuk pesan yang membuatku jadi ingin tahu Di sana tertulis Pesan dari Mas Arya Laki-laki itu masih mengirimkan pesan untuk dia Padahalkan sudah hampir seminggu mengundurkan diri Jadi artinya sudah tidak ada urusan pekerjaan lagi Ternyata ada banyak pesan yang dikirimkan laki-laki itu Pesan terakhir yang masuk adalah yang barusan Senin pagi tanpa kopi Rasanya seperti pergi ke pantai tanpa tabir surya Maksudnya apa sih mengirimkan pesan seperti ini kepada istri orang Laki-laki itu benar-benar harus dikasih pelajaran Akhirnya aku jadi membaca pesan-pesan sebelumnya Pesan yang dikirimkan saat malam sebelum pernikahan Arya, besok acara akad nikahnya jam berapa? Hasna, jam 9 Mas, bisa hadir saat akad Arya, insya Allah Hasna, Mas Arya datang sama siapa nanti? Arya, ya sama siapa lagi pasti dengan Maita dan Bu Rika Hasna, kirain sama calon anak divisi akuntan itu loh Arya, gebetan aku nikah besok jadi gak bisa bawa calon Hasna, hihihia fighting Mas Arya, mohon bersabar ini cobaan Arya, mau dikasih kado apa buat nanti nikahan Hasna, hem dikasih lagu aja deh cukup buat aku Makasih yang udah mau datang ke Bandung Arya, boleh tapi nyanyinya musti sama kamu duet lagi kita berdua Hasna, ya gak mungkin lah Mas, masa aku duet nyanyi sama laki lain depan suami aku Arya, biarin aja manusia batu kayanya gak akan peduli Brengsky dia nyebut aku manusia batu, betul-betul harus dikasih pelajaran dia itu Hasna, hahaha, manusia batu maksudnya Mas Resa Jangan gitu dong Mas Dia itu calon suami aku loh Hasna, BTW ada peribahasa dalam bahasa Sunda Cikara Cakninggang Batu laun-laun jadi legok artinya batu kalau ditimpa air yang manisnya kaya aku bakalan pecah juga Hahaha, udah aku mau tidur, makasih ya Mas Arya Apaan lagi ini malah bikin peribahasa? Artinya dia memang nanggap aku batu juga Awas nanti aku tanya kalau ketemu Kulihat daftar pesan yang masuk hampir semuanya standar tidak ada yang aneh Kecuali satu nama siapa ini, Darth Vader Dipin lagi artinya orang penting bagi dia Kubuka pesan dari orang bernama Darth Vader Aku langsung bingung kenapa ini pesannya rasanya aku kenal Hah, kurang ajar dia menyebut namaku dengan Darth Vader Kurang ajar, semenyebalkan apa sih aku sampai disebut Darth Vader Aku ingat ia adalah karakter antagonis di film Star Wars Tokoh yang jahat, powerful dan suka menyiksa orang lain Tapi kalau aku pikir-pikir tokoh itu sebetulnya keren juga secara penampilan Dan ia mempunyai sisi baik kalau berhubungan dengan anaknya Perempuan itu memang punya kemampuan untuk membuat julukan yang hebat Tapi tetap saja menulis namaku dengan sebutan Darth Vader itu menyebalkan Kenapa tidak menyebut dengan sebutan yang manis seperti perempuan kebanyakan untuk pasangannya Saat aku bertemu di resto dia tampak kesal kebingungan saat bicara dengan Isyana Rupanya dia bingung karena Isyana menyangka bibirnya jontor gara-gara malam pertama sebagai pengantin Padahal Boroboro melakukan malam pertama yang adalah malah mendengarkan cerita absurd tentang keluarga binatang yang tidak jelas family-nya Ini handphone ketinggalan, kuberikan saat ia duduk di meja Oh makasih, Mas Reza mau kubawakan omelette Ia tampak mencium omelette yang diambil dari stand resto Nanti aku pesan sendiri, kamu makan aja Ucapku sambil memanggil Witer yang sedang membereskan meja untuk membawakan dua telur mata sapi setengah matang Hem, beda kalau bos makanan minta dibawakan Kalau kita sih ngantri di stand sana, ucapnya saat melihatku memesan makanan Tugas mereka kan untuk membantu kita, ya kita bantu mereka melakukan tugasnya Kulihat tidak nampak dia berusaha untuk membuka HP-nya Aku ingin tahu bagaimana reaksinya kalau ia tahu aku sudah membuka pesan di HP-nya Kenapa HP tidak memakai screen lock? Terlalu lama menunggu reaksi dia membuka handphone, mengesalkan Hem, kok tahu aku gak pakai screen lock? Tanyanya Eh malah balik nanya lagi, pikirku Yah tadi aku buka HP-nya, menunggu reaksinya Oh, ya kenapa mau pakai screen lock memangnya mau menyembunyikan apa? Tanya dia Mungkin pesan rahasia dari pacar, pancingku Maksudnya Dia memalingkan muka dari omelet, hem pancingan mulai kenani Ya orang suka mengunci HP karena takut pesan rahasianya dibaca orang Aku jawab sambil berpura-pura sibuk memakan telur yang baru datang Ada rahasia apa memang di HP saya? Dia langsung membuka HP-nya dan kembali memandangku Tidak ada pesan yang aneh Mas Reza mau membaca pesan di HP saya Silahkan saja, dia memberikan HP-nya ke depanku Sudah saya buka tadi? Ada pesan dari Arya katanya Senin pagi tanpa kopi buatanmu Seperti pergi ke pantai tanpa memakai pelindung matahari Manis sekali ya ucapannya Ucapku sinis Oh ya? Mana? Hahaha Bukannya merasa bersalah malah tertawa lagi Dasar perempuan setengah otak Hahaha Padahal aku udah belikan dia alat-alat untuk menyeduh kopi Masih saja kangen sama kopi bikinan aku Dia kemudian sibuk membalas pesan Kurang ajar tidak memikirkan di depannya ada suami malah mengirim pesan pada laki-laki itu Mas Reza nanti aku buatkan kopi ya Kalau pagi hari starting from tomorrow deh Aku akan mulai bertugas Hem kuliner lagi ah Eh dia malah pergi dari meja untuk mengambil makanan lagi Apa yang dia tulis kepada Arya? Ya sudah tadi dia bilang mempersilahkan membuka HP-nya Aku buka saja kalau begitu Hahaha so sweet banget mas Jangan nyari sunblock mas Sekarang sudah waktunya nyari payung biar awet terus dipakainya Apanya yang so sweet Asem aja yang ada pikirku Hehehe sudah suka ngecek-ngecek HP istri sekarang ya Hati-hati lo itu tanda-tanda laki-laki posesif Ucapnya saat melihatku melihat HP-nya Tadi kamu bilang tidak ada rahasia ya Sudah aku lihat jawabku sambil melemparkan HP-nya ke atas meja Mas Reza memangnya di screen lock Ia mulai asyik menyuapi Maura dengan buah-buahan Bukannya makan sendiri malah menyuapi Maura Ya tentu saja Banyak rahasia yang harus aku jaga Jawabku santai Termasuk rahasia dari perempuan Tanyanya Pertanyaan macam apa itu? Maksudnya Tanyaku Hahaha enggak ah Suka sensitif kalau soal nama Ucapnya Bicara soal nama kenapa kamu menulis namaku dengan sebutan Darth Vader Aku langsung minta klarifikasi soal nama Eh Mas Reza kok buka HP aku sih? Nah ternyata sadar merasa berdosa kalau untuk yang ini Kalau untuk si Arya kurang asem itu malah kalem aja Kenapa nama aku Darth Vader? Tanyaku lagi Hem Dia menunduk dan melihat makanannya seperti sedang mencari alasan Tokoh sentral yang banyak dicari Kan sama kayak Mas Reza Paling dicari di kantor Ucapnya sambil tersenyum manis Huh jangan sangka akan terbujuk oleh senyuman manis palsu itu Tokoh utama yang baik kan banyak kenapa harus dia? Jawabku kesal Masa mau Obi-Wan Kenobi kan aneh bentuknya gasimetris Kalau Darth Vader itu tampilannya tegas Gagah dan terlihat keren Iya kan? Senyuman palsu itu terlihat lagi Aku tahu kamu menulis namaku itu karena aku jahatkan Tuduhku Sudah tahu masih nanya kalau gitu Jawabnya singkat sambil cemberut Aku nulis nama Mas Reza itu waktu dimarahin Masih mending dikasih nama yang lumayan bagus Gak dikasih nama Gorilla gila juga Eh kamu tuh seenaknya aja ngasih nama Aku mendengus kesal Sekarang aku mau tanya Mas Reza ngasih nama apa buat aku di HP Coba aku lihat Dia mengulurkan tangannya Eh Mana lihat Kenapa pucat gitu Sini lihat Dia langsung berdiri dan akan mengambil HP dari tanganku Sebentar aku mau telepon Aswin dulu ada urusan penting Jawabku sambil beranjak dari meja HD kalau tahu namanya perempuan setengah otak bisa-bisa dibanting nanti malam dari kasur Jangan lupa like, subscribe, share, dan subscribe